Bu, aku akan berubah. Aku akan menjadi lebih siap menghadapi tantangan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para pembicara. Selamat datang kami ucapkan kepada moderator. Dan tidak lupa selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang mengikuti serangkaian kegiatan Jogja Public Relations Week 2021. Selamat datang kembali teman-teman bersama Nadine dan Asmi. Iya, di webinar kita kali ini. Ini kita udah semangat banget ya Nadine ya. Iya, betul banget Asmi. Pagi-pagi udah moodbuster banget ya tentunya. Oke. Ngomong-ngomong tentang mood nih Nadine di pagi hari. Gimana sih cara ngebangun mood di pagi hari itu? Oke. Asmi kan tanya nih, gimana cara membangun mood di pagi hari. Karena mood itu berpengaruh banget gak sih Asmi buat kita menjalani aktivitas sehari-hari dalam satu hari nih. Iya, bener banget. Oke, kalau misal dari Nadine sendiri nih cara ngebangun mood itu dengan outfit yang bagus. Walaupun saat ini ya kegiatannya secara online gitu, secara virtual. Tapi dengan outfit yang bagus, terus dengan make up. Tetap mix and match ya. Iya, itu tuh bisa membangun mood Nadine gitu. Buat ngerjain tugas nih, atau mungkin terus berkuliah secara online. Itu bener-bener ngebangun mood banget. Jadi walaupun kuliahnya online, tapi tetap berpenampilan dengan rapi, dengan baik tentunya ya. Itu karena berpengaruh banget sih Asmi. Oke, berarti itu salah satu untuk meningkatkan mood ya tentunya dengan berpenampilan rapi, make up-up-an. Iya, dengan make up-an gitu pakai lip product yang warnanya cerah gitu loh. Itu tuh bisa membangun mood banget. Oke. Gitu. Jadi tadi kan Asmi udah tanya ke Nadine nih. Kalau Asmi sendiri gimana nih? Membangun mood di pagi hari biar semangat gitu. Oke, kalau aku pribadi sih aku punya tips juga tentunya ya. Membangun mood di pagi hari. Kalau aku itu lebih ke kayak pagi-pagi itu kita work out dulu. Olahraga dulu. Oh, oke. Keringetan dulu kan. Oke. Abis itu setelah itu lebih ke apa ya, nyari udara segar dulu. Kita mentalitas, tarik nafas, mencoba berpikir positif tentunya. Nah, dan setelah itu mencoba menguraikan kegiatan apa saja yang bakal dilakukan selama seharian. Begitu. Dengan begitu sih lebih teratur dan membangun mood yang positif tentunya. Oke, jadi Asmi ini sehat banget ya harus work out dulu. Biasanya ngapain nih? Biasanya sih kalau aku work outnya itu paling kardioan. Kalau nggak skipping aku jogging ya. Cukup jalan-jalan aja sih nggak apa-apa. Jalan kaki aja nggak apa-apa. Baik ya itu teman-teman bisa nih dicontoh nih. Jadi buat membangun mood gitu ya. Benar banget teman-teman. Olahraga itu apa ya, membangun mood sekali sih. Iya benar banget. Soalnya kalau misalnya kita pagi-pagi udah nggak mood nih. Wah itu susah banget buat menjalani satu hari kedepannya itu loh Asmi. Benar banget, benar banget. Pagi hari itu harus jalan-jalan dengan mood yang baik. Iya betul banget. Lebih produktif ya. Iya benar. Walaupun cuma berhias diri nih. Yang lihat juga kita sendiri. Itu berpengaruh banget sih menurutku. Benar banget, benar. Iya. Yang paling basic dari berhas itu apa ya? Mandi. Oh iya benar banget ya. Mandi pagi itu benar ya. Meningkatkan mood ya pastinya. Iya benar banget. Soalnya kalau misalnya kita kusem gitu ya. Nggak rapi juga males nih mau ngerjain. Bawahnya tuh suntuk. Jadi nggak produktif dong. Pastinya ini teman-teman di depan kita ini udah pada mandi tentunya ya. Oh iya udah pada cantik dan tampan dong. Udah rapi-rapi nih. Siap buat belajar bareng nih di JPRW hari kelima ini. Yang tentunya pasti seru ya. Iya betul banget. Nah ngomong-ngomong tentang semangat pagi, ngomong-ngomong tentang mood nih. Ini kita juga udah outfit-nya bagus. Kita udah berdiri di sini buat ikut acara JPRW. Di hari keberapa sekarang udah hari keberapa? Hari kelima. Udah hari kelima. Seru banget ya. Kemarin kita udah melewati JPRW di hari keempat ya Nadine. Iya benar. Yang sudah kita saksikan bersama kemarin itu ada pembicaranya itu siapa? Ada Pak Asmonowikan. Ada Pak Asmonowikan. Ada Pak Asmonowikan. Ada Kak Faiza. Ada Kak Faiza juga. Dan di moderator yang keren juga kemarin ya. Iya oleh Kak Mufit Salih. Terus juga tadi malam nih Asmi ada serangkaian JPRW juga. Apa tuh? Malam tadi ajar apa? Jurnalistik 101. Jurnalistik 101. From basic to fantastic loh. Wah keren banget. Berarti kita belajar tentang jurnalistik halal yang basic dengan jurnalistik ya. Tentang tulis-menulis gitu. Itu diajarin banget tuh tadi malam. Iya benar banget. Dan kita sekarang udah semangat nih buat mengawali JPRW hari kelima. Coba dong kita lebih ke kasih tau dulu nih. Emang seseru apa sih, bakal seseru apa sih acara kita hari ini gitu. Seru banget dong Asmi. Tentunya keseruan acara ini. Tidak lupa kita juga didukung oleh banyak pihak loh. Benar banget. Kita didukung oleh beberapa sponsor dan media partner dari luar tentunya ya. Betul banget Asmi. Oke. Untuk sponsor sendiri, kita yang paling pertama itu didukung oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua Prodi Humas UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian sponsor kita selanjutnya ada Sateratu. Yang keempatan dari Bayu. Dan untuk media partner sendiri, yang paling pertama kita ada krjogja.com. Yang kedua ada serikatnews.com. Kemudian ada radar Jogja. Jatengtoday.com. Ada milenianews.com. Metro Jateng. Portal Jogja.com. Solopos.com. Saka FM Jogja. Istakalisa FM. Geronimo FM. Perhumas Muda Palembang. Perhumas Muda Semarang. Perhumas Muda Denpasar Bali. Komako Universitas Gajah Mada. Himakom Universitas Islam Indonesia. Kemudian ada Himakom WN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Himakom Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian Himakom Universitas Muhammadiyah Surakarta. Himakom Universitas Teknologi Jogjakarta. Himpunan Mahasiswa Humas UPN Veteran Jogjakarta. HMJPR Stikom Jogjakarta. HMPS VKOM Universitas Mercubuana Jogjakarta. HMPS Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jogjakarta. HMPS Humas Universitas Kristen Satya Wacana. Info event acara Jogja. Info Jogja event. Event Jogjakarta. Event Detek. Event Hunter. Jogja Headline. Jogja punya acara. Mading event. Media event. Dan generasi muda ID. Wow, terima kasih kepada sponsor dan media partner yang sudah turut mendukung nih. Keseruan acara JPRW. Udah lima hari ini ya tentunya. Iya, betul banget nih Asmi. Nah, tadi kita udah mengulas nih Asmi. JPRW di hari kemarin. Dan ini saatnya kita ngobrol nih tentang JPRW hari ini. Bakal ada keseruan apa aja ya tentunya. Iya, betul banget. Di webinar kita kali ini tentunya gak kalah seru dan gak kalah asik ya. Iya, betul banget. Di webinar kita kali ini akan ada tema mengenai webinar kali ini adalah challenging. Wow, challenging. Dan tentunya disertai oleh beberapa pembicara yang keren-keren. Oke, dari mana aja sih Nadine pembicara yang keren-keren itu? Dan pembicara webinar challenging ini tuh dari pemerintahan. Pemerintahan, satu. Ada dari perusahaan. Perusahaan. Dan dari agensi loh teman-teman. Dari agensi. Berarti kita akan berbicara tantangan atau challenging-challeng dari berbagai media tadi ya. Berbagai pihak tadi. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang challenging nih Asmi. Tantangan. Nah, gimana sih menurut Asmi tantangan itu? Oke. Kalau aku sih memaknai tantangan adalah sesuatu yang terjadi dan ada setiap hari gitu. Oh, baik. Kenapa gitu? Karena mari kita review our daily kita ya tentunya. Perlu dikita ketahui kalau setiap hari itu adalah tantangan. Kita bangun pagi aja itu merupakan tantangan. Bener gak sih? Iya, betul banget. Apalagi kita mahasiswa ya banyak kegiatan, banyak kuliah. Jadi ya tantangan itu emang makanan sehari-hari untuk kita gitu loh. Tanpa kita sadari kita sudah berhasil melewati banyak tantangan-tantangan selama ini. Kalau kamu sendiri nih Nadine gimana sih memaknai challenging atau tantangan itu? Kalau menurut Nadine itu tantangan adalah sesuatu yang tidak pernah lepas sih di kehidupan manusia. Selalu ada ya? Iya, selalu ada. Bagi siapapun juga kalian bertambah. Karena setiap hari gitu ya seperti yang Asmi katakan tadi, kita gak pernah lepas juga nih dari tantangan. Bener banget. Karena kalau misal kita tidak dihadapkan dengan tantangan, kita bakal gak bisa berkembang dong. Bener, 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 bener. Aku juga jadi keinget loh ada satu quotes yang bunyinya itu seperti ini. Deritamu akan membuatmu lebih kuat gitu. Jadi adanya tantangan itu memperkuat diri kita gitu. Kita dilatih dengan tantangan setiap hari. Oke, bener banget sih Asmi. Kayaknya semua orang gitu ya harus bersahabat gitu dengan tantangan. Jadi kita tuh harus punya mindset tantangan itu bukan hambatan ya Nadine? Iya bener, tantangan bukan hambatan. Wah Asmi 2021 ini tantangan bukanlah hambatan. Tantangan itu harus kita hadapi ya tentunya. Jangan lari dong dari tantangan. Iya jangan lari, jangan lari dari tanggung jawab juga ya. Bener banget. Harus dikasih kepastian. Bener banget, harus dikasih kepastian. Iya teman-teman, jadi tantangan itu bisa membuat kita berkembang, bisa membuat kita lebih baik lagi nih teman-teman. Tentunya lebih baiknya untuk jangka waktu ke depan ya. Iya betul banget. Kayak hal-hal kecil gitu tuh bisa jadi tantangan juga nih. Bener banget. Seperti ada tugas nih biasanya teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau deadline-nya gitu, deadline-nya mungkin dua hari atau mungkin hanya beberapa jam gitu. Iya itu tantangan banget ya. Iya tapi tugasnya menurut kita itu cukup berat gitu, cukup complicated. Nah itu harus dihadapi juga. Harus dihadapi, tapi kamu sadar pasukan pada akhirnya kita tuh ya berhasil gitu. Iya bener banget, iya. Walaupun kita menghadapinya aduh sambil ngeluh-ngeluh, sambil pengen nangis atau mungkin pengen emosi gitu ya teman-teman. Ya namanya juga manusia kan, pasti punya emosi dong. Iya bener banget, tapi perlu kita ketahui ya pada akhirnya kita bisa juga dan mampu. Mempersaikan, karena mungkin untuk meluapkan emosi itu dari tantangan yang kita hadapi itu salah satu biar kita lega juga nih. Bener banget, itu salah satu proses kita melewati tantangan itu ya. Biar kita siap nih menghadapi tantangan ini, ngeluh dulu atau mungkin sedikit gak apa-apa, jangan berlebihan ya. Bener banget. Oke ini ngomong-ngomong tentang challenging nih, kita kan udah bahas tadi challenging di our daily gitu kan di kehidupan kita sehari-hari. Yang mau kita bahas di webinar challenging kali ini apa sih Nadine? Oke, tadi kan webinar challenging gitu ya. Iya bener, webinar challenging. Ini ada hubungannya nih sama PR, public relations. Jadi tantangan-tantangan di dunia ke PR gitu. Iya betul banget. Gimana tuh? Karena menurut Nadine tuh PR adalah sesuatu yang berkembang terus. Oke. Jadi selalu ada tantangan dong. Bener banget. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman. Bener, bener. Wow. Iya karena bagi seorang PR itu tantangan juga ya sama seperti tadi ya. Iya betul. Seperti makanan sehari-hari gitu. Iya betul banget. Oke apalagi kan seorang PR itu menangani permasalahan tentunya. Tantangan yang bener-bener. Gak ringan gitu ya tantangan. Kita harus menyusun strategi juga dihadapkan dengan banyak hal. Bener. Apalagi masa pandemi gini nih Asmi, itu pasti banyak banget sih tantangannya. Tantangannya lebih banyak ya pastinya. Betul. Terus juga kan ini ada tadi dari yang setelah kamu spill tadi kan, ada dari pemerintahan, kemudian ada dari perusahaan dan agensi juga. Tentunya itu ada tantangan-tantangan tersendiri ya bagi pemerintahan itu tantangannya kayak gimana. Perusahaan juga seperti apa. Bener banget. Dan di agensi seperti apa. Iya bener banget. Kita bisa belajar nih. Bener banget. Berarti kita di webinar kali ini akan berlajar mengenai tantangan-tantangan yang ada pada institusi-institusi tadi ya. Iya bener banget. Tadi sih kata Asmi, tantangan bukanlah hambatan. Keren banget. Karena kalau kita tidak dihadapkan dengan tantangan ya kita bisa lebih baik gitu. Kita bakal stuck di situ-situ aja ya. Iya bener banget. Kita gak bisa berkembang gitu. Perlu di-highlight ya tantangan bukanlah hambatan. Pokoknya tantangan bukanlah hambatan. Ini Asmi 2021. Keren banget. Boleh jadiin caption story Instagram. Boleh mention kita juga ya. Iya boleh banget nih. Gitu teman-teman. Di keseruan kita hari ini nih tentunya kan bakal ada moderator juga dong. Yang membersamai pembicara-pembicara kita kali ini. Betul. Dan itu gak kalah keren ya. Boleh dong. Nadi di-spill aja moderatornya. Oke. Jadi webinar challenging kali ini dengan pembicara yang keren-keren juga. Akan ada moderator yang gak kalah keren nih teman-teman. Dari mana nih moderatornya? Yaitu Kak Enda Dwi Kurniawan. Kak Enda Dwi Kurniawan. Oke. Aku pengen tahu deh Nadine. Emang kayak gimana sih? Sekeren apa sih gitu? Bisa kita lihat dari CV-nya kali ya. Oke. Langsung aja nih Asmi. Kasih tahu nih teman-teman. Oke. Jadi Kak Enda Dwi Kurniawan ini merupakan PR konsultasi. Dan di Hill & Nolton Strategies Indonesia. Kemudian Kak Enda juga merupakan bagian Satgas Penanganan COVID-19 BNPB di bagian komunikasi publik. Oke. Kak Enda juga berpengalaman menjadi Key Opinion Leader Manager nih. Dan Kak Enda juga merupakan bagian dari C++ Production di bagian Event Project Manager. Oke. Kak Enda juga berpengalaman menjadi License Officer National and International Artist di Raja Wali Indonesia Communication. Wah ini emang benar-benar gak diragukan ya. Emang benar-benar keren dari CV-nya udah banyak banget. Experience full ya. Pengalamannya juga banyak. Penginspirasi juga ya Tentina. Menginspirasi teman-teman. Menginspirasi Nadine dan Asmi juga nih. Benar banget. Kayak kita tuh ke trigger gitu buat. Ayo kita juga perbaiki CV kita gitu. Iya betul. Glow upin lagi CV kita. Iya betul banget nih. Benar banget. Oke kita ini sebelum masuk ke webinarnya nih Nadine. Tentunya tetap ada beberapa rule dong yang harus kita ikuti. Harus teman-teman ikuti dalam webinar kali ini. Iya betul banget nih. Apa tuh Asmi? Langsung aja Nadine Spil untuk aturan atau rule di webinar kita kali ini. Yang pertama. Oke yang pertama untuk teman-teman tidak diperkenankan menyebarkan link. di Zoom maupun di Youtube. Oke untuk teman-teman harap masuk Zoom dengan menggunakan format asal instansi underscore nama. Oke selanjutnya untuk teman-teman harap mikrofonnya dimatikan agar suasana kondusif dan tetap terkendali. Oke dan teman-teman juga dianjurkan untuk tetap menyalakan kamera selama acara berlangsung. Oke bagi teman-teman dianjurkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh Panitia nih teman-teman. Oke disini juga teman-teman tetap dianjurkan ya untuk aktif bertanya dan berdiskusi karena akan ada apa nih yang terakhir. Oke yang terakhir ini bukan keperaturan ya. Tapi ini keinformasi penting nih. Penting banget sih. Iya penting banget. Karena teman-teman yang menjadi penanya terbaik nanti akan mendapatkan giveaway. Karena ada giveaway dan beberapa reward ya tentunya. Iya betul banget giveaway-nya berupa e-money loh lumayan banget. Iya teman-teman emang perlu apa ya dianjurkan untuk aktif gitu ya karena ini juga acaranya lebih ke talk show gitu kan. Iya betul siapa tau kita tanya nih sekalian belajar. Sekalian kita nyatet-nyatet hal yang penting eh dapet hadiah nih. Dapet hadiah wah itu apa ya plus-plus banget sih yang didapat dari webinar hari ini. Oke pagi-pagi jam 8 udah stay nih di laptop, di PC-nya, di komputernya, di handphonenya. Eh terus akhirnya dapet hadiah nih. Dapet hadiah iya, dapet ilmu iya. Iya dari JPRW dong. Wah keren banget ini JPRW. Dari mana lagi ya kalau di JPRW. Iya betul banget. Nah tadi kan kita juga udah nih ngasih informasi ke teman-teman siapa sih moderator yang akan memandu webinar pada hari ini nih teman-teman. Oke kita langsung panggil aja kali ya moderator kali ini. Aku juga gak sabar nih mau ngobrol-ngobrol sama Kak Enda ini. Oke boleh dong dipanggil dulu Nadine. Oke halo selamat pagi Kak Enda. Halo halo selamat pagi. Suara ku jelas ya, clear ya. Oh baik jelas kok Kak. Aman, aman. Oke mantep. Semangat banget ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mampung bikin mode naik ya MC-nya luar biasa. Wow terima kasih lah ini positive vibe-nya dari Kak Enda juga. Iya benar kita juga melihat. Tertular ini. Benar kita melihat Kak Enda udah sangat sumberingan banget ya. Iya betul. Kita tertular positive vibes-nya dari Kak Enda ya. Betul banget. Halo Kak Enda, apa kabar Kak Enda? Alhamdulillah baik-baik. Semoga semuanya nanti lancar ya sampai akhir ya. Iya amin. Nah gimana nih Kak Enda kesibukannya mengingat ini juga masih pandemi nih kita masih dekat dengan kegiatan online. Iya sama sih semuanya kita masih online juga kebetulan juga masih sibuk kerja aja gitu ya dengan beberapa klien. Kemudian juga aktivitas-aktivitasnya atau eventnya juga masih kebanyakan hybrid atau mungkin malah full online gitu ya. Dimana PR kita udah mulai shifting ke digital kebanyakan gitu. Jadi ya mau gak mau kita mau beradaptasi gitu teman-teman. Oke tapi bukan berarti dengan online ini menjadi hambatan ya Kak Enda. Iya betul banget. Jadi online ini merupakan sebuah tantangan tadi yang segera wati betul gak Kak Enda? Ini ya sejalan sama tema ya. Oh iya betul banget. Iya. Nah menurut Kak Enda nih tantangan itu seperti apa sih menurut Kak Enda? Ini kita bincang-bincang dulu nih biar teman-teman semakin kenal sama Kak Enda. Oke. Menurutku ya kalau ada tantangan pasti ada solusi. Ada tantangan ada peluang gitu ya. Jadi setiap kita menemukan hambatan, tantangan, percaya aja pasti nanti akan ada jalan ya. Walaupun nanti dari proses itu memang gak gampang gitu ya. Pasti teman-teman PR di sini sudah mengalami gitu ya. Dari berbagai bidang ada dari hospitality, government, kemudian dunia consultant itu gimana. Nanti kita sama-sama belajar sama para ekspertnya juga gitu. Berarti emang di setiap tantangan seperti yang Kak Enda bilang tetap ada peluang ya. Tetap ada apa ya istilahnya super power buat menghadapi tantangan tersebut. Selalu ada jalan loh tadi ya bener ya Kak Enda ya. Jadi walaupun prosesnya susah gitu kita wah ngeluh-ngeluh ini aduh ini berat banget. Tapi pasti ada jalan loh kayak yang Kak Enda bilang tadi. Ya pada akhirnya bisa selesai juga ya. Iya pada akhirnya bisa selesai juga. Kita bisa survive gitu ya Kak Enda ya. Oke. Di sini aku jadi pengen tau nih dari Kak Enda sendiri selama pandemi ini tantangan yang paling complicated gitu loh yang pernah dihadapi Kak Enda itu seperti apa sih Kak Enda? Sebenernya gini ya kalau dunia consultant mungkin nanti Mas Jojo juga bisa cerita. Setiap hari itu selalu ada tantangan. Setiap hari itu selalu ada apa ya hal yang tidak bisa kita duga gitu ya. Dinamis sekali naik turun gitu. Kemudian tantangan yang paling besar itu kita work from home semuanya gitu. Mulai dari pagi mungkin sampai malam gitu. Semuanya kerja di depan laptop terus gitu ya. Kita jarang ketemu orang. Padahal PR itu ibaratnya kekuatannya ketemu orang. Ya kan. Sekarang kita semuanya harus beralih ke digital. Tapi balik lagi. Semakin kita dihadapkan dengan tantangan. Kemudian oke semuanya harus shifting ke digital. Lalu ada inovasi-inovasi apa lagi nih yang bisa kita bikin. Nah termasuk kayak teman-teman sekarang. Nggak ada offline tapi juga bikin acara yang menarik gitu ya. Dari visualnya, dari konsepnya gitu kan. Nah ini sebenarnya salah satu konsep-konsep yang di PR juga diaplikasikan gitu teman-teman. Wow. Jadi tantangan yang cukup komplikated nih work from home ya. Iya bener. Tapi ya lagi-lagi ya dari tantangan tersebut tadi kita lagi belajar juga transformasi digital. Nah ya seperti yang Kak Enda sampaikan tadi ya. Iya jadi tentang visual lebih bagus dan lain-lainnya tentu itu ada tambahan ilmu juga dari tantangan-tantangan tersebut. Oh baik. Tadi Kak Enda udah sharing nih tentang tantangan itu seperti apa. PR juga ada tantangannya begitu ya. Sepertinya teman-teman juga udah nggak siap nih. Udah nggak sabar nih teman-teman. Udah nggak sabar ya penting. Iya betul banget. Udah siap banget ya teman-teman untuk menyimak pembicara-pembicara kita kali ini ya. Iya betul. Kita tanya dulu nih ke Kak Enda. Apakah Kak Enda sudah siap ini mendampingi teman-teman yang keren-keren nih. Gimana Kak Enda apakah sudah siap untuk memoderatori? Oh Kak Enda sudah siap. Semangat sekali ya Kak Enda ini. Iya betul banget. Teman-teman juga nih pada semangat. Betul. Oke. Nah disini sebentar sebelum mulai ya aku mau menganjurkan lagi untuk teman-teman. Boleh dong di open kameranya ya. Iya betul. Biar sama-sama tertular positif vibenya. Nah bener banget. Lebih apa ya. Kalau produktif juga ya. Itu dalam menyalakan kamera bisa membuat kita lebih produktif ya tentunya. Wow tips dari Asmi ya teman-teman. Oke tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Enda. Kami persilakan. Well oke. Terima kasih teman-teman. Master of Ceremony dari Jogja Public Relations Week 2021. Luar biasa boleh tepuk tangan virtual teman-teman yang ada di rumah dimana pun berada. Atau mungkin sekarang udah mulai masuk kantor. Luar biasa terima kasih semangatnya. Udah gabung di acara kita hari ini gitu ya. Jogja Public Relations Week yang menghadirkan tiga narasumber yang luar biasa keren-keren banget. Hebat-hebat banget ya. Sudah berkecimpung di dunia PR yang tidak sebentar gitu ya. Kemudian nanti kita akan sama-sama belajar gimana sih tantangan-tantangan kemudian peluang-peluang yang sering dihadapi. Apalagi sekarang masa pandemi. Dan yang menarik lagi di tahun 2022 gitu ya. Nanti akan ada ibaratnya pesta digital apa lagi nih yang teman-teman PR udah harus siapkan gitu ya. Tanpa berlama-lama aku mau coba sapa narasumber kita sambil membacakan short description gitu ya. Salah satu background, oh sorry beberapa background dari narasumber-narasumbernya. Yang pertama ada Mbak Leidena Sekarnagari. Hampir atau bahkan lebih dari 10 tahun ya. Berkecimpung di dunia komunikasi. Kemudian mulai dari tahun 2013 hingga sekarang. Sebagai peranatahumah setjen DPR Republik Indonesia. Halo Mbak Dena. Apa kabar Mbak Dena? Halo Enda. Ini aku surprise banget. Ternyata ini moderatornya hari ini Enda. Halo apa kabar Enda? Halo apa kabar semua teman-teman. Semoga selalu baik. Bu Retno, Mas Jojo. Yes, oke. Kita terakhir ketemu tahun 2019 ya Mbak sebelum pandemi. Dan sekarang dipertemukan di event yang masih kita bergelut sama pandemi ya Mbak ya. Semoga semuanya lancar dan sehat. Kemudian kita langsung ke narasumber yang kedua. Itu ada Mas Jojo S. Nugroho. Ini juga luar biasa. Saya dulu ketemu masih jaman-jaman saya kuliah. Masih saya belajar sama beliau. Beliau adalah salah satu atau waktu itu ada salah satu event di PR gitu ya. Ketemu dengan beliau beberapa kali. Sekarang merupakan Managing Director Imogen Public Relations. Kemudian juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Kemudian Indonesian Partner of PR Organization International atau PROI. Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Kemudian juga Kepala Humas Ikatan Alumni atau ILUNI Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Jojo. Pagi, pagi Indah. Pagi, Dena. Pagi, Bu Retno. Siap, siap. Semoga sehat selalu ya Mas Jojo. Sehat, sehat. Kalau melihat Dena dan Bu Retno sudah ditambah semangat nih hari pagi. Mantap, oke tadi sudah disebut-sebut gitu ya. Cantik-cantik banget soalnya. Iya, kita dua lawan dua Mas ini sekarang. Oke, yang gak kalah cantik juga yang udah di-mention sama Mas Jojo. Luar biasa ini di dunia hospitality bahkan lebih mungkin ya lebih dari 20 tahun gitu. Sudah berkecimpung di dunia hospitality. Dulu dari tahun 2000 udah jadi assistant manager di Quality Hotel Solo. Kemudian juga menaik jadi PR manager The Sunan Hotel Solo. Kemudian sampai sekarang, dari tahun 2015 sampai sekarang ya. Menjadi general manager The Sunan Hotel Solo. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Wah, salam sehat. Tepuk tangan dong buat tiga narasumber kita pada pagi hari ini teman-teman boleh dimanapun berada. Ini udah gak sabar banget buat kita diskusi. Kemudian kita sama-sama membahas apa sih sebenarnya tantangan-tantangan. Kemudian peluang-peluang yang sering dihadapi teman-teman PR gitu ya. Dan mau mengingatkan teman-teman nanti selama kita diskusi ataupun talk show. Atau kita mulai membahas soal PR, silahkan bertanya di kolom komentar. Sebutkan nama, kemudian asal dari mana, pertanyaan ditujukan untuk siapa. Untuk ketiga narasumber juga diperbolehkan. Jadi nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang unik. Nanti kayaknya penitian menyiapkan sesuatu nih buat teman-teman yang pertanyaannya terbaik. Well, oke. Kita langsung masuk aja. Karena tadi MC juga udah nyebut kayak luar biasa semangatnya. Pertama sih, saya pengen nanya ke tiga narasumber gitu ya. Dengan background yang berbeda-beda. Mungkin pertama, saya mau ke Mbak Dena dulu sebagai PR government ya. Mbak Dena, kita karena ngomongin soal tema challenge gitu ya. Kemudian juga lihat peluang. Kalau di dunia government, itu seperti apa gitu Mbak Dena? Di dunia PR ya gitu. Apa sih yang dihadapi selama pandemi gitu. Kita masih ngomong dalam ranah pandemi ya Mbak Dena ya. Kita ngomongin tantangan ya. Nggak ya. Ini tadi seru banget ya. Warming up-nya keren banget tadi. MC-nya udah ngomongin tentang tantangan. Dan itu yang disebutin sama kedua MC. Juga termasuk sama Enda sendiri. Terkait tantangan itu udah benar banget. Terus kalau misalnya ngomongin tentang di PR pemerintah atau di government PR sendiri terkait tantangan, itu sebenarnya masih sama dari sebelum saat pandemi seperti ini dan hampir selesai pandeminya. Kalau misalnya dari segi image ini adalah struggle kali masih sama, yaitu meraih perspektif positif dari publik gitu. Jadi mungkin pemerintah mungkin tidak sebaik gitu kalau misalnya dilihat perspektif publiknya ketika bicara tentang pihak swasta gitu. Tapi itu malah menjadi tata kelola pemerintah yang bagus. Karena sekarang kalau misalnya dilihat kita tidak bisa meminta masyarakat untuk stop untuk memberikan penilaian kepada pemerintah gitu. Karena mereka masyarakat adalah salah satu melakukan fungsi pengawasan bagi pemerintah sendiri. Nah, namun yang saat ini kami lakukan adalah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat gitu. Karena memang terkadang ketika yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah ABC, terus tiba-tiba yang diterima oleh pemerintah itu adalah BDM gitu. Jadi yang kesisa itu cuma B-nya aja, AC-nya itu sudah tidak ada, tapi sudah jadi BDM malah B-nya itu di depan seperti itu. Ya, itu yang kami lakukan yaitu memastikan informasi yang saat ini benar untuk sampai ke dalam masyarakat itu masih menjadi tantangan. Terutama pada saat ini dengan adanya infodemic gitu kan ya, ya yang harus kita lakukan adalah memang itu sih, fokus kami di government PR adalah memerangi hoax gitu. Karena informasinya jadi luar biasa, luar biasanya itu jadi ada sangat berbeda, memang ada yang sedikit berbeda, tapi hoax itu memang sangat membahayakan. Gitu sih dari aku, Nda. Oke, oke, thank you Mbak Dena. Jadi sebenarnya yang nggak kalah cepat itu nggak hanya virusnya ya, tapi informasi dan juga hoax-nya ya. Itu ya Mbak Dena yang aku tangkap. Jadi tantangan kalau di government itu bahkan mulai dari proses komunikasinya ya, gitu ya Mbak ya, yang mulai dari awal disusun sampai ke dalam masyarakat, itu masih menjadi tantangan. Well, oke sekarang saya mau beralih ke Ibu Retno dulu, sebagai PR dari industri hospitality, yang seperti kita tahu semuanya bahwa di hospitality mungkin bisa kita bilang paling berdampak ya Ibu ya, dengan segala tantangannya, naik turunnya, dinamikanya gitu ya Ibu, boleh-boleh sambil ceritain gitu Ibu. Dan sekarang kondisinya, karena udah menuju ke better normal gitu ya Ibu, seperti apa gitu ya. Apalagi di, mungkin di Solo juga sebagai salah satu kota wisata gitu Ibu. Ya, saya luruskan dulu, saya bukan PR, tetapi saya general manager, jadi background saya memang PR, dan cukup lama ada di bidang ini, dan boleh deh kalau GM rasa PR juga boleh. Jadi, kira-kira ada perubahan yang cukup besar ya di dalam landscape bisnis, karena saya di sini bicara sebagai dalam kontek korporasi ya. Jadi, ada mega change di sini. Perubahan yang besar itu menuntut kita beradaptasi untuk segala yang menjadi dampak dari pandemi ini, dari perspektif korporasi. Nah, kalau tadi Mbak Dina, yang goal-nya adalah persepsi publik yang positif di saya, persepsi publik yang positif, yang kemudian berujung kepada penjualan juga gitu, terhadap profit perusahaan, yang menjadi KPI-nya adalah itu. Jadi, ada goal yang karena kami di swasta, tentu saja kami hidup dari pendapatan yang akan didapat oleh usaha yang kami lakukan gitu. Nah, pandemi ini merubah perilaku konsumen. Pasti kita sama-sama sepakat bahwa tidak hanya change itu, mega change itu terjadi pada teknologi, regulasi, politik, hingga kelingkungan. Kemudian ada makro competition. Ini pergeseran di tingkat makro yang mencakup perubahan-perubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi baru di era pandemi. Perubahan ini diakibatkan karena pandemi COVID. Nah, landscape berubah. Tanda-tandanya, nah ini yang kita harus adaptasi. Yang pertama, perilaku hygiene. Yang kedua, adalah low touch. Kemudian, less crowd dan low mobility. Nah, ini tentu saja menuntut korporasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian baru. Tapi bagaimana dengan sisi masyarakat atau customer? Kita sama-sama semakat pastinya bahwa COVID ini juga melahirkan solidaritas dan empati dari masyarakat menjadi masyarakat yang welas asih. Penuh dengan empati. Penuh dengan kesetiakawanan sosial. Nah, ada lagi yang kita juga harus sikapi di sini adalah kalau dari sisi usaha, terutama usaha yang kita lakukan, bisnis pariwisata ini bisnis yang paling terpuruk, konon katanya kan di COVID ini. Dan memang iya gitu. Bahkan di okupansi itu challenging banget di kita sampai menyentuh single digit. Bayangkan jika hotel itu hanya diisi 10 kamar atau 15 kamar dan itu berlangsung satu tahun lebih. yang terjadi adalah challenge yang luar biasa. Bade, dalam tanda kutub udah bade, topan, dan segala macem rumus kita pakai untuk yang namanya survive. Nah, artinya apa di sini customer pun dengan situasi pandemi itu kebutuhan untuk eksistensi. Kalau kita melihat piramidanya Maslow ya, back to the bottom of the pyramid. konsumen kini berkeser kebutuhannya dari puncak piramida menjadi yang paling bawah yaitu hanya di kebutuhan dasar. Itu dulu yang mereka amankan. Makan, kesehatan, keamanan, jiwa, dan raga. Dan kemudian untuk berwisata mungkin untuk staycation di hotel itu menjadi ditangguhkan pastinya. ini jadi challenge juga buat kita yang ada di industri perhotelan atau hospitality industry. Nah, yang tidak bisa kita nafikan yang terakhir adalah mengenai trend go virtual. semuanya serba virtual. Nah, ini juga yang harus direspon oleh kita sebagai perusahaan ya. Kita tidak boleh membatasi sedapat mungkin kontak visi dan kemudian beralih menggunakan medium digital atau lebih dikenal dengan stay at home lifestyle. Nah, tadi patokan-patokan tadi gambaran besar tadi itu yang kemudian kita harus break down sebagai praktisi public relation. So, dengan yang tidak boleh dengan yang hygiene kita harus menjawab dengan apa? Oke, protokol kesehatan, aturan main yang berbeda ketika check-in hotel, harus pakai surat ini, PCR, antigen mungkin, kemudian hand sanitizer harus ada, harus jaga jarak, kemudian sekarang sudah dengan aplikasi peduli lindungi bergeraknya. Ini kalau kita memberik down dari hygiene tadi. Kemudian less crowd, gitu kan. Oh, tidak boleh banyak nih, padahal bisnis butuh banyak. dulu kalau ada konvensi humas nasional saya bisa nih seribu orang di hotel saya. Tapi sekarang sudah tidak boleh. Bolehnya itu maksimal sesuai surat edaran wali kota, sesuai dengan daerah masing-masing, kita masuk level berapa, ujungnya adalah maksimal harus berapa yang kita boleh bisnis. Oh, 200 orang tapi harus social distancing. Muncul sebuah tantangan baru nih. oh, berarti sekarang revenue pasti akan turun karena yang dulunya kita bisa grab dalam volume besar akan turun secara signifikan pasti. Karena social distancing, pakai ruangannya yang dulu itu bisa dipakai satu meja round table 8 orang sekarang jadi 5. Ketika jadi 5 otomatis butuh tempat yang besar. Butuh tempat yang besar, energinya besar, energi listriknya besar. Semua sekarang harus pakai hygiene kit. Muncul biaya di situ, hygiene kit per pack berapa, per meja. Kemudian harus set yang namanya CHSE, semuanya, muncul biaya baru. bicara lagi kemudian ke daya beli. Daya beli turun. Market turun. Nah, challenge lagi untuk kita. Itu baru beberapa faktor ya. Kemudian dengan teknologi. Mereka maunya hybrid bu. Berarti kita harus siap untuk go virtual tadi. Hotel harus siap mengakomodasi ini, trend baru. Belum lifestyle at home-nya. PR harus ngapain nih? Harus ngobrol sama marketing. Siapin produk yang bisa dikonsumsi di rumah. Makannya nggak di restoran, tetapi diantar. Hantarannya harus bagus nih. Hantarannya harus konsep CHSE. Jadi siapa yang masak tanda tangan, cek suhu semuanya, proper, baru dikirim. Ini adalah tahapan-tahapan yang challenge-challenge yang PR kemudian harus adaptasi. Oke ya, ketemu nih frame besarnya. sudah ketemu frame besarnya, ketemu solisinya, ketemu produknya, ketemu cara layanannya, PR punya gawe ini sekarang. Cara komunikasinya gimana ya sekarang? Bagaimana kita mengkomunikasikan itu dengan cara yang baik? Kita ini susah lagi pandemi, tapi kita harus bagaimana? Apa kita diem? Atau kita masih tetap bergerak? kebetulan Sunan itu kemarin dianugerahi juara nasional kreatif turism campaign award. Wow, tahun berapa itu Ibu? Barusan ini. Barusan. Barusan ini. Nah, saya akan sedikit sharing di situ bagaimana kita bertempur. Ini saya dikasih waktu duluan atau gimana? Atau harus dibagi dulu? Terusin aja ya. Oke, kita ke Mas Jojo sebentar. Oke, Takutnya nanti ini, nggak rata waktunya. Monggo Mas Jojo dulu. Nanti saya kasih ya apa yang mesti kita lakukan dan apa yang saya bagi di dalam fase itu. Monggo Mas Jojo. Oke, mungkin nanti dari Ibu ya tadi sudah sempat ngomongin soal mega change ya Ibu. itu saya sangat senang kalimatnya mega change mungkin nanti bisa bisa diceritakan juga karena tadi mungkin udah diceritain challenge-challengenya gitu ya Ibu. Sekarang mega change-nya seperti apa. Tapi sebelum ke sana saya mau ke Mas Jojo dulu sebagai leader gitu ya Mas di dunia konsultan gitu dengan segala macam background klien yang berbeda-beda permintaannya berbeda-beda gitu boleh boleh ceritain gitu Mas tentang-tentangannya yang udah harus shifting ke digital semua atau mungkin masih permintaan beda-beda gitu silahkan Oke, terima kasih Enda. Ya tadi salah satu yang disampaikan Ibu Reto memang challenge di dunia salah satu dari klien kita ya hospitality ya itu cukup sangat berdampak pada banyak bisnis. Nah sebenarnya kami dua hal sih Enda ya sebenarnya satu sisi kami sendiri sebagai kami kan pembisnis juga ya kami kan punya konsultan komunikasi jadi kami sendiri juga harus berjibaku untuk menyelamatkan bisnis gitu di satu sisi supaya kita bisa survive gitu selama pandemi tapi sekaligus yang kedua adalah juga bisa membantu klien gitu untuk kemudian menemukan solusinya jadi dua hal itu sebenarnya sekaligus bagaimana kita bisa surviving tapi sekaligus kita juga harus bantu klien kita yang juga adalah stakeholder utama gitu ya jadi itu yang challenge pertama yang dilakukan jadi dua bulan sabtu dua bulan awal itu memang kita sama sekali kaget setengah mati gitu ya harus ngapain gitu waktu pandemi dan kemudian seperti biasa kalau ada krisis yang kita lakukan adalah remapping jadi itu juga yang kami lakukan di asosiasi kami bersama-sama melakukan remapping jadi kami survei ke seluruh anggota sebenarnya apa sih siapa sih stakeholder kita sebenarnya satu itu kedua stakeholder kita saat ini siapa kedua adalah kekuatan kita ada di mana gitu nah sehingga kita punya gambaran karena kan gelap ya maksudnya semua gelap melihatnya tiba-tiba ini sesuatu yang kita tidak pernah alami sebelumnya jadi gelap sehingga kita harus remapping lagi nih gitu dan yang ternyata yang kita temukan adalah bahwa sebagian besar memang kita temukan klien kita memang swasta BUMN dan startup gitu nah dan yang apa nama itu swasta tentunya sudah sudah sebagian besar tiarap semua kita agak terbantu sama BUMN dan kementerian gitu ya karena proyek-proyeknya masih berjalan tapi yang kemudian kita lihat justru adalah startup justru yang tidak berhenti gitu nah itu kan satu peluang yang baru ternyata startup itu kayak gak kena krisis gitu mereka tetap aja jalan gitu tetap aja proyek-proyeknya lancar gitu ya nah itu yang kemudian kita lihat disitu kedua ada beberapa industri yang kita kita temukan bahwa mereka juga survive di krisis yaitu industri teknologi dan farmasi nah sehingga itu yang kemudian kita sampaikan kata teman-teman untuk kemudian dibidik sebagai target baru gitu ya nah kemudian kedua adalah kekuatan kekuatan kita ada di mana gitu nah karena ini pandemi sesuatu yang luar biasa yang berubah dari megachance kata Bu Retno perubahannya luar biasa nah kita juga mesti lihat kita tuh punya kekuatan apa sih gitu ternyata dari hasil mapping itu sebagian besar dari anggota kita itu masih masih mengandalkan pada media relations gitu padahal media relations paling terdampak nih di era pandemi kita gak bisa ngapak-ngapain gak bisa bikin press phone cuma cuma bisa kirim release gitu ya nah dan kebutuhan pahayan pada saat pandemi itu tidak lagi berurusan dengan media gitu ya nah jadi apa sih yang dibutuhkan oleh klien gitu nah jadi satu sisi kita mencari tahu kebutuhan apa nama itu industri bisnis yang masih masih survive kemudian kekuatan kita ada di mana dan kemudian apa yang mesti kita kejar gitu nah buat teman-teman industri yang kemudian bisnis yang kemudian mengalami tekanan cukup besar seperti hospitality sport otomotif dan segala macam kita kemudian mencoba untuk diskusi kita bikin banyak webinar beberapa webinar menghadirkan mereka untuk kita diskusi jadi dari satu sisi mereka juga menyampaikan challenge-nya di mana dan di sisi lain kita coba cari solusinya sama-sama gitu nah kira-kira sementara begitu dulu ya kondisinya enak oke siap berarti kalau mungkin boleh sambil ini ya mas aku rangkum sedikit sebenarnya di dunia consultant ya gitu kita bener-bener satu sampai dua bulan awal awal-awal pandemi kita ber-listening ya apa-apa yang mulai dari kebutuhan klien kemudian trend juga bahkan tantangan-tantangan kemudian mulai understanding sampai akhirnya trial and error mungkin ya mas Jojo ya karena pandemi kan belum pernah ada ya sebelumnya jadi kita bener-bener mencari formula-formula seperti apa nih gitu ya di dunia PINR yang semua shifting to digital dan mas Jojo tadi sempat sampaikan juga kalau kebutuhan klien itu beda-beda ada yang startup malah makin naik gitu ya dengan digital atau mungkin ada yang memang yang bener-bener sangat berusaha untuk untuk survive di pandemi ini gitu ya selanjutnya saya mau ke Mbak Dena lagi nih gitu sebagai kita bisa bilang juga pelayanan juga ya Mbak Dena ya karena sebagai dari-dari government yang yang memang apa ya namanya kesehariannya berhubungan dengan banyak stakeholder juga nah mungkin boleh diceritain Mbak Dena selama pandemi tantangan-tantangan apalagi gitu ya mulai dari membangun kenyamanan kepercayaan gitu ya komunikasi dengan berbagai stakeholder tadi Mbak Dena udah sempat mention kalau kalau kita tantangannya bener-bener di komunikasinya Enda gitu apalagi kita adalah orang yang melakukannya si penjembatan ini gitu boleh diceritain lagi Mbak Dena oke thank you Enda ini tadi ketika Mas Jojo sama Mbak Retno ngobrol ternyata aku banyak banget langsung dapet insight dan pengetahuan lagi di pengetahuan baru terutama melihat dari perspektif Mbak Retno yang ada di hotel dan Mas Jojo di konsultan nah mungkin aku sedikit cerita kali Enda awal pada saat Bapak Presiden mengumumkan kita harus berada di rumah aja gitu dan akhirnya kan kami memang yang tadi Enda sampaikan kami punya beberapa pelayanan yang harus dilakukan biasanya melakukan tatap muka gitu dan terutama pada saat itu adalah PPID mungkin kalau government PR mungkin tahu ya PPID itu kan salah satu keterbukaan informasi publik gitu kan karena memang itu adalah salah satu amanat undang-undang itu yang harus kami lakukan Alhamdulillahnya pada saat itu kami sudah mengembangkan lewat digital maksudnya semuanya sudah masuk ke dalam ppid.dpr.co.id sudah cukup lama memang tapi yang sulit itu adalah back-endnya gitu jadi kalau kita kan pasti ada yang di depan sama yang di belakang nah pas back-endnya itu masih ada mix tuh antara offline dan online seperti itu dan kita memang tidak diperbolehkan waktu itu beberapa minggu ya satu dua minggu itu ke kantor dan akhirnya kami yang pertama kami lakukan karena kita fokusnya kepada pelayanan dan itu masyarakat kita bikin poster terlebih dahulu memberitahukan bahwa kita tidak bisa melakukan pelayanan di melalui tatap buka tapi masih tetap bisa dilayani di ppid.dpr.co.id nah disitu pihak sekretariat jenderal juga merumuskan untuk supaya program-programnya tetap berjalan atau misalnya informasi yang diminta oleh masyarakat tetap berjalan begitu juga kami kan juga punya program harian ya daily activity yaitu kunjungan edukasi parlemen itu juga berhenti dan kita batalkan karena alasan memang diperbolehkan kita kegiatannya aktivitasnya sekolah kerja itu harus berada di rumah seperti itu perubahan itu juga cukup lama kalau ppid bisa langsung enggak karena kita memang udah punya program tadi aku bilang kalau misalnya pas kunjungan edukasi agak apa namanya kita harus punya riset terlebih dahulu karena waktu itu dan terima kasih juga waktu itu Mas Jojo juga pernah menyirimkan waktu itu beliau pernah bicara tentang kalau misalnya bikin riset tentang kalau misalnya pers rilis itu media itu maunya kayak gimana sih kalau misalnya jurnalis itu pada saat pandemi itu apakah pers rilisnya lewat pers konferensinya lewat digital mau enggak dan lain-lain mau enggak dikirim lewat email aja itu juga membantu kami pokoknya riset-riset itu kami lakukan dan akhirnya terutama juga challenge yang waktu itu Zoom Boomer itu juga akhirnya kami riset dan akhirnya kami satu-satu menelurkan program-program jadi program-programnya kayak misalnya edukasi parlemen kami lewat online terus habis itu kita malah ada tambahan program IG Live terus ada webinar terus habis itu juga dialektika demokrasi dan forum legislasi kami lakukan secara yang untuk wartawan itu kami lakukan secara online gitu dan happy nge ternyata itu kan tadi ada tantangan gitu dan tadinya itu yang kita lihat tantangan terus pas beberapa bulan kami melakukan kegiatan itu kami malah punya malah punya apa ya keuntungan karena memang yang tadi terutama edukasi parlemen dan PPID yang ternyata muka itu hanya orang-orang di wilayah Jabodetabek yang bisa mengakses gitu karena mereka harus datang ke DPR dulu gitu ya tapi sekarang itu bisa dilakukan dari Kalimantan udah bisa langsung karena digital ya prosesnya online dari Kalimantan udah bisa melakukan kunjungan edukasi bersama kita bersama kami terus dari Sumatra terus baru-baru dari Mataram jadi kayak benar-benar apa namanya kita jadi informasinya jadi spread jadi semakin luas gitu jadi akhirnya kami melihat kayaknya nih kalau misalnya akhirnya kita harus bisa kembali ke offline online-nya gak bisa kita tinggalkan jadi harus ada dua program gitu karena menurut kami program online ini itu sangat bermanfaat terutama yang hubungannya untuk spread informasi yang lebih luas lagi gitu sih cerita dari dari aku thank you jadi datangnya pandemi udah ada tantangan kemudian ada udah ada peluang lagi muncul lagi tantangan baru lagi nih gitu ya Mbak Dene memang di dunia PR tuh cepat banget sih apa namanya dinamikannya nanti 2022-2022 udah siap mau ada pesa digital apa lagi gitu ya yang udah kita siapin gitu oke Ibu Retno sepertinya masih ada urusan kita berarti ke Mas Jojo lagi ya Mas ya nah Mas gitu tadi kan Mbak Dena juga udah cerita gimana dengan stakeholder-nya dan bahkan sempet mention Mas Jojo sempet bikin riset soal media relations itu seperti apa channel-channel yang perlu kita gunakan atau yang memang efektif kita gunakan selama pandemi itu apa saja mungkin boleh sedikit ya sneak peek lah ya Mas ya ke teman-teman yang hadir yang hadir disini gitu boleh diceritain dan mungkin mapping stakeholder lain juga boleh gitu Mas ceritain ya ada dua ada dua yang waktu itu kita lakukan kan kita pengen tahu nih karena satu sisi karena gini satu sisi karena kita tahu bahwa sebagian besar anggota kita PR agency itu masih depend on media relation maka kemudian kita juga harus menemukan solusi so what's up dengan media relation apa solusinya kalau dengan begini kita bingung harus ngapain kita juga harus memberikan solusi kepada klien karena klien kan persetanya kita sebagai konsultan terus kita mesti ngapain kita kan mesti punya jawaban jadi kita harus lakukan riset memang nah berdasarkan riset yang kami temukan kami lakukan dua kali riset terutama adalah riset mengenai what media wants during pandemi satu itu apa yang media inginkan selama pandemi kemudian kedua adalah mengenai zoom press conference online preferensi mereka seperti apa dua hal itu nah yang kami temukan di pertama adalah bahwa ternyata kalau kita mengkira bahwa media masih bisa berkeliaran karena mereka esensial ternyata enggak juga nah itu kan tanggapan yang asumsi kita yang bisa jadikan salah kita lihat oh media itu kan esensial mereka masih boleh berkeliaran segala macam masih boleh bergerak meliput ternyata enggak jadi mereka itu meskipun esensial tapi mereka dilarang oleh perusahaannya redaksinya untuk kemudian meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang kuat gitu untuk meliput misalnya kalau meliputannya di istana ya mereka berangkat tapi kalau yang lain-lain selama masih bisa bikin berita pakai online yaudah di online aja satu sisi jadi itu kan jadi challenge juga buat teman-teman media bagaimana mereka mendapatkan berita hanya lewat online sementara pasti kan satu dan media lain pasti berkompetisi untuk menampilkan berita yang baik mungkin semuanya sama di online akhirnya itu kemudian menjadi jembatan buat kita media ternyata ada kebutuhan ini kalau dulu sebelum pandemi itu media itu kan paling sembel sama namanya presilis jadi gak mau untuk mereka dapetin presilis jadi mereka maunya liputan langsung supaya bisa ketemu langsung bisa wawancara bisa dapet angle yang berbeda dari yang lain karena mereka berkompetisi dapetin news value yang lebih bagus tapi ketika pandemi mereka juga clueless akhirnya apa mereka berharap banget mereka bisa dikirimin rilis supaya buat nambah karena targetnya ternyata juga targetnya mereka teman-teman media untuk membuat berita selama pandemi itu bisa dua kali lipat dibanding mereka waktu liputan itu satu hal yang kita temukan juga jadi sehingga itu jadi satu hal kita kasih tau ke teman-teman klien teman-teman korporasi bahwa kita bisa kirimin rilis waktu itu kita belum menemukan press conference online kita masih nyari-nyari tapi yang penting sekarang adalah rilis mereka mereka senang dikirimin rilis jadi kirimkan kepada mereka rilis nah kemudian di langkah kedua di bulan berikutnya sudah mulai kita mulai masuk ke zoom ke online jadi kita juga pengen tau siapa apa sih yang media inginkan untuk press conference online seperti apa yang mereka inginkan nah kita sudah mulai melakukannya beberapa kali tapi ternyata karena kita memang trial nr melakukan beberapa konferensi online dengan berbagai macam platform akhirnya kita tanya ke mereka mereka preferensi apa supaya kita tidak salah ternyata mereka preferensi adalah zoom setelah google meet zoom itu karena user friendly google meet itu karena karena waktu itu karena ringan karena tidak bisa dikatakan dua itu yang lain mereka tidak preferensi jadi itu juga kita kasih tau mereka sukanya ini gini ini jadi so far sih itu kemarin yang kita temukan waktu riset mas jojo kalau kalau kita ngomongin soal konten dirilis sekarang kita masih lingkup dirilis kalau topik pasti ada perbedaan tapi kalau secara struktur mungkin ya mas apakah waktu sebelum pandemi mungkin rilis itu lebih concise jadi ketika pandemi malah karena media butuh informasi lebih banyak jadi dirilis malah jadi semakin lengkap atau tetap sama aja cuman medianya yang berbeda topiknya yang sebenarnya mereka cari topiknya topik yang rupan dengan kondisi pandemi jadi walaupun itu mengenai bisnis itu bisnis misalnya kita let's say kita misalnya melakukan launching campaign produk campaign campaignnya itu yang berhubungan dengan pandemi atau produknya itu yang kemudian menjadi solusi jadi solusi yang challenge yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini jadi ada hubungannya dengan pandemi nah itu yang mereka inginkan sebenarnya atau bagaimana misalnya bisnis dalam menghadapi pandemi seperti apa challenge yang dihadapi solusinya apa itu mereka juga jadi semua yang relevan dengan pandemi itu angle-nya itu mereka suka soal struktur dan segala masyum rasanya masih sama oke siap thank you mas Jojo kita ke ibu retna lagi sudah kembali ya ibu ya ya aku stand deh terus tadi hanya offer dari laptop ke handphone karena harus ada di jalan denger kan ya clear ibu mantap hati-hati di jalan sambil luar biasa kan sekarang bisa multitasking ya di dunia digital ini itu dia berkah digital mau gak mau akhirnya bisa ngelakuin ini itu gitu nah ibu tadi kita tuh ngobrolin soal stakeholder ya ibu ya kalau dari kata-kata mas Jojo gitu beliau cerita lebih ke ranah media kemudian mbak dena juga selain media bercerita soal publik gitu ya kalau ibu retna gitu boleh tadi di dilanjutkan ya ya dilanjutkan diceritakan semangat oke silahkan tadi kan sudah sampai ke bagaimana apa yang mesti dilakukan seorang praktisi PR-nya harus nyapain aja ketika situasinya udah bener-bener berubah pertama lakukan adalah riset ya mulai selalu dengan aktivitas PR itu selalu dengan riset dan analisis ya kemudian kita melihat peta yang ada paspet kita seperti apa eksternal faktor-faktor supplier kita seperti apa kemudian government policy seperti apa kemudian kita juga internal harus cek karena internal itu juga terjadi perubahan yang sangat luar biasa dengan kondisi yang seperti itu otomatis karyawan casual itu banyak yang dirumahkan jadi kondisi karyawan itu benar-benar juga pasti secara psikologis mereka juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa which is yang namanya karyawan itu yang menggerakkan perusahaan tapi kalau kita melihat market itu juga gak ada market yang masuk pada saat itu dan bahkan kita pun dilarang untuk bertemu dengan orang diartis stay at home lifestyle tadi akhirnya kami melakukan meeting bersama memetakan semua ini dengan cepat karena memang tidak ada modul buku apapun yang bisa jadi panduan belum pernah ada kan situasi ini 100 tahun yang lagi juga belum pernah ada yang terjadi adalah kita harus membangun formula disinilah seorang praktisi PR diuji untuk cepat mengambil keputusan membaca situasi dan mengeksekusi saya kemudian merumuskan bahwa yang pertama cara kita menjual itu harus tidak boleh istilahnya kita persuasinya itu persuasi yang hard sell yang dilandasi ilmu pertama adalah empati harus muncul dulu bukan kita tidak perlu uang bukan kita tidak perlu kunjungan tamu tetapi pada saat situasi pandemi yang sudah seperti itu dengan regulasi pemerintah yang seketat itu maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berempati sebagai sebuah perusahaan wajah itu harus nyampe mesej empati itu harus nyampe maka kami melakukan aktivitas CSR yang sifatnya itu lebih memberikan bantuan baik itu kepada PMI masker pada saat itu kemudian internal juga kami melakukan donasi kepada karyawan yang berdampak nah itu yang menjadi konsep pertama yang saya kerjakan bangun empati dulu yang kedua adalah kita tidak boleh menjual tidak boleh orang artinya ilmu yang kita pakai atau strategi yang kita terapkan adalah persuasive selling WA-WA yang mereka punya yang berhubungan dengan customer itu bagaimana kita menanyakan kabar kondisi dan sebagainya nah kemudian itu selesai kita menuju kepada bagaimana strategi public relation yang terintegrasi itu harus dibuat saya memakai platform instagram jadi pada saat itu sebelum booming live instagram kami melakukan live instagram itu setiap hari dengan topic yang berbeda-beda awalnya live instagram itu hanya untuk konsumsi dalam arti narasumber internal sehubungan dengan banyaknya ilmu-ilmu yang ingin kita bagi tujuannya adalah selain PR-ing juga sebenarnya itu marketing satu kenapa PR-ing kami ingin terkoneksi langsung dengan pabrik karena pada saat itu banyak hotel di Solo yang tutup dan kita pada saat itu buka nah saya kan harus cerita nih hotel ini buka artinya saya harus tampil tampil di live instagram kita dengan konsep kita melakukan sharing ilmu maka saya bangun yang namanya itu saya bentuk sunan institut itu adalah cara kita untuk berbagi dengan market kita dan juga grab relationship dengan narasumber topiknya itu bermacam-macam satu mulai dari bagaimana saving energy itu engineering kami financial apa istilahnya pengelolaan finance kayak gitu itu dengan akunting kami masa apa ya kan masak apa hari ini itu dengan save kami semua turun tangan minggu pertama itu berjalan dengan baik karena memang semua orang ada di rumah instagram kita mulai bisa komunikasi terus dengan target kita disamping kita juga blasting untuk customer nah minggu kedua saya sudah menambah konsep saya memakai narasumber dari luar jadi benar-benar ini shifting dari perusahaan ibaratnya yang perhotelan menjadi hampir kayak jurnalis benar dalam satu bulan saya mencari narasumber setiap hari berbeda-beda dari berbagai disiplin ilmu termasuk mbak Dena ini salah satu yang pernah saya undang ya jadi mulai dari dokter tirta mulai dan ini muncullah dan acara ini menjadi begitu besar mulai buku bernur wali kota greeting dari menteri itu ada terus di live kami gitu akhirnya traffic mulai muncul awareness mulai muncul tanpa kita juga menyalahi aturan-aturan yang ada di dalam berpromosi bahkan kita melakukan edukasi-edukasi disitu karena banyak juga stakeholder kami yang pada saat itu perlu media untuk menjelaskan sesuatu seperti pada saat itu wali kota Solo juga tampil disitu gitu untuk menjelaskan berbagai acara nah setelah itu setelah live instagram kami juga bikin sunat institur kami mulai meluncurkan produk-produk virtual mulai virtual reading karena reading kan gak boleh oke halo ibu saat itu dan hanya maka kita bikin dan itu juga pertama kali di Solo makanannya kita antar di rumah weddingnya disitu hanya 20 orang karena yang diperkenankan waktu itu 20 10 bahkan pernah nah yang lain kita lakukan dan produk-produk yang sifatnya itu bisa kita di delivery gitu itu salah satu strateginya gitu itu mas oke ibu ibu retno terima kasih banyak penjelasannya gitu ya ibu tadi ini bisa disebut si mega change tadi ya ibu ya ternyata tanpa pasangka gitu ya dengan adanya virtual event kemudian ada si institute ini gitu ya ibu mendatangkan traffic yang mungkin tidak diduga-duga gitu ya berkat berkah dari shifting to digital atau pandemi ini gitu ya ibu ya sekarang ini ada pertanyaan masuk dari salah satu peserta mungkin bisa dijawab mbak Dena karena tadi sempat menyebutkan hoax ya mbak Dena ini dari Mohamed Selamat Yahya gimana sih peran humas atau PR yang diputuhin nih kalau jadi komunikator publik dalam menangani marknya hoax gitu gimana sih cara mapping media-media kredibel untuk memerangi hoax lalu informasi yang objektif kepada masyarakat atau dari segi konten itu seperti apa gitu mbak Dena boleh mungkin dibantu jawab oke terima kasih Enda dan terima kasih kepada Selamat Yahya nah kalau dari kami sendiri memang kebetulan Kementerian Kominfo itu memang sudah merekap gitu ya hoax-hoax yang ada setiap harinya jadi daily itu kita sudah tahu oh ini ada hoax-hoax yang beredar di setiap harinya jadi kami yang tergabung ke dalam grup humas pemerintah itu bisa mapping nih kira-kira nanti informasi-informasi ini yang mungkin akan dirasa akan sangat apa ya namanya ya punya kecenderungan untuk bisa diselewengkan seperti itu nah jadi disini kami bisa melakukan karena sudah adanya informasi apa namanya rekap tersebut akhirnya kami melakukan edukasi jadi melakukan beberapa edukasi jadi edukasinya yang salah satunya untuk memberikan informasi yang benar tadi jadi meluruskan informasi-informasi yang kaitannya dengan hoax dan itu juga bisa di kalau misalnya kaitannya dengan misalnya Kementerian Perindustrian nah nanti Kementerian Perindustrian itu akan menyampaikan informasi yang benar dan itu bisa ditaruh di dalam grup grup kami terus nanti kami misalnya saya dari sekretaris general DPR RI gitu ketika misalnya tadi ada kunjungan edukasi itu juga bisa membantu menuruskan gitu ya adanya grup-grup whatsapp yang sebenarnya ini grup whatsapp tadinya tuh dilihat ya cuma buat kumpul-kumpul doang tapi ini karena kita jadi pandemi gini ini menjadi lebih lebih bermanfaat nah disitu jadi karena adanya komunitas dari government PR sendiri dengan adanya apa namanya hubungannya dengan terkait hoax-hoax yang ada yang ada di Indonesia ini bisa disebarkan melalui government PR nah terus habis itu selain itu kami juga mensosialisasikan tentang apa namanya informasi-informasi atau media-media yang memang kredibel seperti itu terus habis itu juga ada juga kami juga mensosialisasikan tentang kalau misalnya teman-teman atau masyarakat kalau misalnya nerima berita gitu jangan langsung disebar dicek dulu ke dalam website ini apakah website ini di dalam salah satu website gitu apakah informasi ini hoax atau bukan seperti itu dan karena awalnya tuh waktu pas pandemi awal itu itu banyak banget hoax yang beredar ada juga yang harus minum minyak kayu putih lah dan lain-lain apalagi ke apa namanya batuk itu jadi batuk aja dibikin hoax dan lain-lain itu akhirnya kami bilang bikin waktu itu kami kalau gak salah bikin hashtag aku correct if I'm wrong gitu ya jadi waktu itu sempat bikin apa namanya cari tahu informasi dulu sebelum akhirnya disebar gitu jadi sharing sebelum apa sharing sebelum sharing itu dilakukan oleh kami gitu kan karena posisinya paling banyak itu informasi hoax itu beredar lewat grup whatsapp di lantai berapa oke lanjut mbak Dena oke sorry yang kami lakukan itu edukasi yang pertama gitu minta bantuan minta bantuan sama teman-teman government PR dan beberapa komunitas gitu untuk bisa menyebarkan informasi atau melakukan edukasi terkait berita-berita yang hoax itu yang mana terus habis itu website yang memang harus di klik atau misalnya dimasukkan informasinya supaya lihat apakah ini hoax atau enggak terus juga sharing sebelum sharing itu dilakukan oleh kami dari kehumasan pemerintah seperti itu sih karena memang hoax itu sangat berbahaya terutama juga misalnya Dana nih sekarang jadi narasumber kita sosialisasi tentang hoax terus nanti Pak Dirjen kalau misalnya berbicara gitu atau melakukan apa namanya ada di webinar gitu melakukan melakukan sosialisasi juga ngomongnya hoax dan lain-lain ada forum Bakohumas gitu juga mensosialisasikan hoax-hoax apa namanya preventif terhadap hoax dan lain-lain seperti itu gitu sih oke mantep banget jawabannya dari hulut-hulir udah mulai dijawab terus ini juga ada pertanyaan lagi masuk tapi ini mungkin bisa dijawab ke Mas Jojo ini kalau saya tangkap ini pertanyaan dari Febrianto dari Perhumus Muda Malang sebenarnya ini lebih ke perspektif kreativitas gitu sih Mas Jojo jadi gimana sih karena diprediksi akhir tahun ini kan ada akan ada PPKM level 3 lagi kemudian ada pembatasan-pembatasan lagi gitu ya isunya nah mungkin ini akan berdampak di dunia PR well teman-teman PR udah nyiapin strategi-strategi apa aja sih gitu mengingat nih kata Febri orang-orang udah mulai jenuh nih dengan konten-konten di internet gitu ada gebrakan-gebrakan baru apa lagi nih gitu ya gitu Mas Jojo Febrianto ya Febrianto ya ya Febrianto di Pemalang menurut saya transformasi digital itu sebuah keniscayaan jadi pilihannya cuma dua kita move on atau mati di telan zaman yang kini sudah berubah cepat jadi jadi memang gak ada pilihan suka gak suka gitu suka gak suka ini sebuah keniscayaan yang mesti kita hadapin gitu ya yaudah kita mesti transformasi ke digital sepanjang jadi kita punya dua opsi opsi digital full digital atau hybrid cuma dua itu jadi sekarang kalau banyak teman-teman yang juga bertanya mereka lagi membuat strategian buat 2022 pertanyaannya mudah gitu kira-kira kita sudah bisa offline belum gitu 2022 karena itu kan akan impact sama budget ya mereka mesti bikin budget kita kalau budget offline tentunya pasti ada cost production yang mesti disiapin gitu nah pertanyaannya apakah kita sudah bisa offline jadi saya kira kita gak bisa menembak-embak gitu ya apakah pandemi akan selesai di tahun depan atau tidak tapi opsinya itu hanya dua sebenarnya sekarang either itu di hybrid atau full digital jadi kalau ada relaksasi ya kita hybrid kalau kemudian ditarik lagi diperketat lagi kita full digital jadi itu membutuhkan fleksibilitas kita juga sebagai seorang VR untuk bisa mengantisipasi dan juga transformasi gitu ya terhadap cara-cara baru gitu ya gitu enggak oke sebelum beralih sebenarnya akhirnya event atau mungkin kegiatan-kegiatan aktivitas PR yang sekarang akhirnya muncul tantangan baru lagi hybrid ya gitu ya dari offline dan online ini kan sebenarnya tantangan baru lagi yang dulu kita udah terbiasa full online akhirnya kita mau beradaptasi lagi nih tahun 2022 gitu ya dengan segala dinamikanya lagi gitu mungkin kita sudah sempat dengar akan ada metaverse era dan sebagainya gitu ya mas bahwa kegiatan digital dan juga fisik itu udah mulai beririsan dan bahkan mungkin tipis gitu ya mas Jojo ya mungkin boleh sambil cerita-cerita gitu mas gitu tahun 2022 itu kira-kira akan seperti apa gitu roadmap-nya dunia PR gitu mas kita udah mulai masuk ke outlook nih ya ceritanya oke jadi satu hal yang saya kira menjadi outlook buat 2022 adalah hybrid platform jadi kita sudah kita sudah akan semakin banyak melakukan kegiatan-kegiatan hybrid PR gitu tapi itu kan sebenarnya hanya sekedar medium ya jadi kita juga gak boleh terlena gitu oke yang penting gak ada hybrid tapi satu hal lagi yang lebih penting adalah bahwa di tahun depan konten is still the king konten itu masih jadi raja jadi kita gak boleh lepas dari yang namanya konten kata yang berikutnya adalah queen-nya siapa masa ada king gak ada queen-nya kan ada king gak ada queen-nya gitu ya queen-nya siapa nah itu juga yang saya cari tahu di banyak teman-teman PR expert gitu ya queen-nya siapa dan saya juga bikin survei di link-in saya tanya ke minta ke floor ke netizen untuk kemudian memilih gitu kira-kira queen-nya siapa nih kalau king-nya kita sepakat semua semua para ahli PR sepakat bahwa nasional maupun di luar negeri semua sepakat bahwa konten is still the king gitu nah pertanyaannya queen-nya siapa nah ini yang kemudian masih jadi ya jadi pendapatan ada yang bilang bahwa relevance adalah queen-nya bahwa kita konten itu harus relevan sama publiknya itu jadi queen-nya yang kedua yang pendapat bahwa engagement yang lebih penting queen-nya adalah engagement jadi antara relevance atau engagement kalau saya sih sebenarnya dua-duanya juga buat saya masih relevan artinya dua-duanya buat saya masuk akal apakah itu relevan atau engagement tapi itu sama kuatnya bagaimana bahwa sebuah konten harus relevan bahwa sebuah konten juga harus engagement tapi kalau begitu dia punya relevansi harusnya engagement-nya juga sekaligus akan dapat gitu nah jadi sebenarnya itu begitu kita dapat satu maka dua-duanya akan dapat jadi paket lah seharusnya begitu ya jadi kira-kira gitu enggak buat 2022 hybrid konten is the king and queen is relevant mantep mantep banget mas Jojo ini membuka kacamata baru lagi buat teman-teman PR yang gabung gitu sambil mempersiapkan mulai bulan masuk-masuk bulan Desember udah mulai panas gitu ya mas mau nyiapin tahun 2022 nah oke ini ada one last question dari Rani Royal Season Sekolah Perhotelan di Solo mungkin nanti ini bisa dijawab sama Ibu Retna ya kita ngomongin soal inovasi gitu ya kreativitas di dunia digital nah beliau nanya apakah media TikTok ini menjadi rujukan yang apa ya yang yang disarankan gitu ya sebagai salah satu media pembuatan promosi sekaligus sekarang udah ada marketplace yang bisa ada di TikTok gitu ya dilihat dari CCPR ini seperti apa gitu nanti silahkan Ibu coba di dari perspektif hospitality seperti apa ya terima kasih Mbak Rani ya dari Royal nah kalau saya sebagai pelaku bisnis kemudian juga pengamat public relation gitu juga bermain kita melihat media ataupun platform digital ini kan dinamis sekali lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan isu-isu ataupun platformnya yang relevan tadi untuk targetnya jadi apakah TikTok itu menjadi sesuatu yang disarankan menurut saya iya sepanjang memang itu isi ataupun konten tadi relevan untuk ada di situ atau kepada market yang dituju kita mengamati diri jenduk capil itu itu sudah memakai TikTok di dalam dia berkomunikasi karena mereka juga harus menyasar milenial mungkin Gen X juga gitu nah tidak luput juga Garuda Garuda juga sudah memakai TikTok bahkan Sunan Hotel sendiri sudah memakai TikTok sebagai medium nah dengan itu apa istilahnya kita kita bisa mengambil satu isu ataupun target market yang kita harapkan itu relevan untuk ada di situ jadi kalau pandangan saya apapun platformnya itu bisa digunakan sepanjang kita paham mau kemana target kita dan konten apa yang hendak kita isi di dalam platform tersebut 360 derajat komunikasi masyarakat gitu mas oke siap terima kasih banyak Ibu Retno kemudian ini ternyata udah diingetin Panitia waktunya udah habis gak sadar ya kita discuss yang seru ini ternyata perlu ada sesi lain nih sesi lagi nih dengan penerapan orang-orang yang luar biasa gitu ya hari ini mungkin kalau boleh sedikit merangkum ya bahwa di tengah pandemi ini yang kita sebenarnya masih sama-sama battling the pandemic ya gitu kayak the way we communicate kemudian approach ke berbagai stakeholder semuanya berubah bahkan ini kita udah mulai siap lagi apalagi nih yang baru gitu ya kita udah nyiapin badan lagi gitu kemudian tadi Ibu Retno udah sebut ada mega change itu tadi kemudian Mbak Dena dengan berbagai komunikasi kreatif yang mulai terus diolah gitu untuk gimana sih komunikasi dari pemerintah kemudian ke publik itu bisa diterima dengan baik gitu kalau dari segi Mas Jojo ini juga saya lumayan seneng banget bahwa konten is a king kemudian relevansi adalah queen gitu ya tadi Ibu Retno juga sempat 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 menyinggung bahwa konten it's okay yang penting itu ada relevansinya misalkan mau dengan media tiktok gitu ya Ibu Retno ya ya jadi ke gen Z ya maksud saya ya gen Z itu kan juga nanti di 2045 itu dia akan menjadi generasi emas nah produk ataupun cara kita berkomunikasi dengan mereka kan kita harus punya cara untuk mereka bisa terima nah ini juga PR untuk kita semua sebagai praktisi public relation untuk bisa meretani gitu di berbagai platform yang akan kita pakai gitu Mas Jo oke dan kita untuk menutup sesi webinar pada eh sorry sesi talk show ya kita ngobrol-ngobrol seru pagi hari ini mungkin dari masing-masing narasumber boleh memberikan satu closing statement aja mulai dari Mbak Dena boleh silahkan Mbak dengan dunia PR kemudian pesan untuk teman-teman dari Jogja Public Relations Week 2021 silahkan Mbak Dena oke masih di mute Mbak Dena sorry aku masih di mute halo ya ada dan mungkin teman-teman gitu ya closing statementku mungkin karena gini kali ya karena kami di dalam dunia pemerintahan gitu karena memang banyak stigma-stigma yang mungkin harus di break rules gitu karena kan tadi juga Pak Pak kalau nggak salah Pak Hayrul Tamimi bilang ini kayaknya kita terlalu apa namanya pemumah pemerintah terlalu lambat gitu nah semoga nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman dari sekarang mahasiswa gitu ya di di Jogja saat ini gitu atau mungkin teman-teman peserta yang saat ini mau jadi humah pemerintah gitu closing statementnya sih aku pengennya teman-teman nanti ketika menjadi humah pemerintah tetap refresh gitu ya sebagai refresh tuh jadi responsible terus embracing force the stakeholder fact sender terus running fast easy going terus punya social skill yang terakhir adalah honest gitu karena memang kadang-kadang humah pemerintah harus tough sekarang jadi menghadapi perspektif negatif dari masyarakat terhadap institusinya dan kita juga tough gitu untuk merubah stigma terutama di PNS atau humah pemerintah yang terkesan lambat seperti itu termasuk juga hoax kami sudah berusaha apa namanya semaksimal mungkin kami terus berusaha semaksimal mungkin untuk melawan hoax terutama dengan edukasi edukasi sosialisasi terkait tentang hoax semoga dengan ada yang dengan yang kami lakukan ini bisa walaupun tidak bisa membasmi at least bisa mengurangi hoax yang terjadi di Indonesia seperti itu begitu dari kami Enda oke thank you Mbak Dena kemudian langsung lanjut ke Mas Jojo oke dari saya menegaskan kembali bahwa Transponder masih digital ada sebuah kenyataan jadi kita mesti sambut post-pandemi ini dengan lebih positif gitu ya dan semangat baru gitu ya karena pilihannya hanya move on atau kita mati di telan zaman nah jadi kita mesti bergerak semua mendorong semua stakeholder PR untuk mencari keuang baru hal-hal baru dan yang lebih penting juga untuk disiapkan adalah sikap mental kita untuk terus berjuang dan tetap kreatif gitu whatever the platform is content is still the king and queen is the relevance oke siap thank you mantap banget Mas Jojo dan terakhir last but not least Ibu Retno silahkan closing statementnya ya ini perhumas muda saya yakin teman-teman atau adik-adik ini yang akan mengisi menjadi komunikator-komunikator corporate public ataupun consultant public relation yang ke depan tetaplah belajar dan ini ada situasi baru yang mungkin 100 tahun itu bakal terjadi gak bakal terjadi kita gak ngerti nah belajarlah untuk bisa menggali sebanyak mungkin ilmu-ilmu pada masa pandemi ini yang nanti itu akan menjadi sangat berat adik-adik sekalian yang mungkin saat ini sedang kuliah pun juga merasakan dampak pandemi betapa kemudian kita gak bisa tatap muka tapi tetaplah gali sisi-sisi lain ya ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diterapkan nanti jika adik-adik bisa menjadi praktisi humas tetap tangguh dan tetap relevan karena komunikasi itu sangat dinamis ya pesan saya oke cukup Ibu ya siap terima kasih banyak Ibu Retno Mas Jojo Mbak Dena menyambung dari Ibu Retno juga semoga teman-teman PR juga narasumber-narasumber tetap tangguh gitu ya menghadapi dinamika yang luar biasa kemudian kita juga bertemukan di acara yang luar biasa menarik pada pagi hari ini terima kasih juga teman-teman panitia yang sudah menyempatkan untuk membuat atau meng-create acara yang cukup menarik kemudian teman-teman peserta juga terima kasih mulai dari akademisi mahasiswa sampai praktisi semua bergabung berkumpul di Jogja Public Relations Week 2021 saya selalu untuk narasumber kemudian saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony hari ini terima kasih terima kasih Kak Enda sudah memoderatory webinar yang luar biasa ini terima kasih juga kepada Kak Jojo Buretna dan Kak Leidena yang sudah berbagi pengalaman nih seru banget ya sama teman-teman tadi wow aku nyimak banget tadi ya pembahasan-pembahasan di Tosho yang tadi ini emang apa ya insightful banget ya betul asmi aja nyimak banget apalagi teman-teman nih yang di rumah yang di rumah pasti fokus-fokus ya menyang Tosho yang tadi betul banget pasti itu habis berlembar-lembar sih buat nyatet highlight-highlight dari pembicara yang luar biasa tadi apalagi tadi banyak banget ya pembahasannya ya iya banyak banget ya asmi kayak ini tuh berbobot semua berbobot memang isinya obrolan-obrolan penting semua ya iya betul banget ilmu yang bermanfaat dan itu bisa jadi pelajaran banget sih buat kita bener banget ilmu kemudian pengalaman dari tadi praktisi-praktisi ya beberapa praktisi-praktisi PR yang tadi bener banget asmi ngomong ngomong-ngomong asmi tadi kan sudah bilang kalau menyimak sekali nih oke karena tadi aku juga menyimak ya pembahasan dari talk show-talk show yang tadi jadi ada beberapa yang aku highlight nih wow apa tuh sharing dong kenadin dan teman-teman yang disini wow oke yang paling pertama dulu aku mau highlight dari Kak Ledena dulu ya wow apa tuh dari Kak Ledena sendiri tadi aku dapet apa ya salah satu cara kita menyikapi hoax wow keren coba dikasih tau apa tuh mau tau dong asmi teman-teman juga pasti pengen tau nih oke dan yang aku highlight disini salah satu menyikapi hoax adalah dengan cara edukasi wow itu yang paling pertama dengan edukasi ya tentunya betul karena apa ya edukasi ini sebagai proses kenali masalah dulu lebih dahulu yang kayak gimana kalau misalkan kita sudah tau hoaxnya kayak gimana disitu kan bisa menangani lebih lanjut iya betul kemudian yang kedua itu sosialisasi oh baik jadi ketika sudah di edukasi disosialisasikan benar itu dari Kak Ledena oke dan aku nih highlight nih dari Kak Jojo oke kamu dari Kak Jojo banget ini kalimatnya Nadine suka banget sih ini asmi apa nih jadi Kak Jojo tadi bilang gini transformasi adalah keniscayaan oke dan pilihannya cuma dua nih teman-teman teman-teman mau move on atau mau mati di telan jaman gimana nih keren banget kan bener banget ini bener-bener bisa apa ya dijadikan quotes juga iya betul itu bisa jadi pelajaran buat kita kita bisa berpikir lagi nih oke tadi Kak Jojo bilang kalau transformasi adalah keniscayaan bener banget pilihannya cuma dua kita mau move on atau kita mau diem aja nih nanti kita di telan jaman dong bener kita kalau gak bisa mengikuti jaman itu emang bakal mati sendiri iya kita bakal tertinggal nih sama banyak orang media kan berkembang masa kita yang menggunakan media tidak berkembang bener banget apalagi kita berbicara lebih jauh ya mengenai transformasi media digital ini udah ada gagasan society 5.0 juga ya iya betul apalagi tadi statement juga yang keren banget apalagi content is still the king content is still the king itu dari Kak Jojo tadi ya iya betul banget itu kamu spill lagi deh Nadine gimana tuh maksudnya content in spill the king tuh oke jadi ini kan media udah berkembang gitu ya ya kita harus memproduksi nih konten-konten yang relevan gitu karena itu adalah yang disaksikan banyak orang nih bener banget banyak audiens wow jadi emang konten tuh apa ya sesuatu yang katakanlah makanannya gitu ya wow betul banget nih bagi para media bagi target audiens gitu ya tadi juga ada dari bu Retno yang gak kalah menariknya aku juga nyatet ini bisa jadi buat caption nih bener banget apa tuh komunikasi itu sangat dinamis komunikasi sangat dinamis iya jadi kita harus tetap tangguh menghadapi komunikasi yang dinamis ini iya kembali lagi tadi ya seperti transformasi digital iya bener jadi kita mau diem aja atau mau move on nih harganya harus move on deh iya dong karena kita kan mau survive kan iya bener salah satu contoh cara buat survive itu ya dengan move on tentunya iya betul nih teman-teman jadi digital era digital ini kita juga harus move on bareng-bareng belajar bareng bagaimana perkembangan media zaman sekarang ini dan kita bisa survive nih bener banget nah ini juga salah satu yang aku highlight dari ibu Retno tadi wow apa tuh kata ibu Retno itu kita tuh harus tetap menggali tetap mencari sisi-sisi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bakal kita aplikasikan gitu di masa depan nanti tadi juga ibu Retno bilang teruslah gali ilmu di masa pandemi ini bener banget oke bener jadi belajar itu adalah hal yang gak pernah berhenti bener banget sekalipun ini suasananya pandemi nih asli iya bener banget karena ya ini sesuai dengan tema webinar kita ya betul yang dimaksud challenge ini ya challenge seperti ini ya tentunya dengan cara survive kita bisa nih menghadapi tantangan yang datang kepada kita nih asli bener banget seperti yang disarankan ibu Retno ya walaupun pandemi tetap kita tuh harus apa ya mencari slip-slip gitu banyak belajar iya banyak belajar gitu banyak berdiskusi juga bener banget karena mengingat belajar juga bisa loh dimana aja gitu ya kita bisa mengakses banyak media nih buat belajar jadi emang pandemi ini tantangan betul dan peluangnya adalah ya kita bisa explore lebih jauh ya tentang ilmu-ilmu yang ada di media gitu transformasi digital juga gitu betul nih teman-teman jadi mari kita semangat belajar terus nih teman-teman biar kita gak tertinggal nih sama jaman wow ngomong-ngomong nih Asmi apa nih tadi kan JPRU udah seru banget nih seru banget nih pembahasannya berbobat banget ya betul banget kita dapet banyak banget ilmu banyak banget manfaat nih tentunya kita juga harus berterima kasih kepada banyak pihak yang sudah mendukung acara JPRU ini bener banget sampai JPRU bisa seramai dan sekeren ini ya wow bener apa tuh Asmi kita bisa mulai nih oke untuk JPRU sendiri teman-teman ini ada beberapa sponsor dan media partner juga dan yang paling pertama acara kita ini disponsori oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan yang kedua Prodi Humas UPN Veteran Yogyakarta kemudian yang ketiga ada Sateratu yang keempat ada Bayu dan kita didukung juga oleh beberapa media partner yang pertama krjogja.com yang kedua serikatnews.com yang ketiga radar Jogja jatengtoday.com milenianews.com metrojateng portaljogja.com solopos.com Saka FM Jogja Istakalista FM Geronimo FM Perhumas Muda Palembang Perhumas Muda Semarang Perhumas Muda Denpasar Bali Komako Universitas Gajah Mada Himakom Universitas Islam Indonesia kemudian Himakom UN Sunan Kalijaga Jogjakarta Himakom Universitas Kristen Satya Wacana Himakom Universitas Muhammadiyah Surakarta Himakom Universitas Teknologi Jogjakarta Himpunan Humas Universitas Veteran Jogjakarta HMJPR Stikom Jogjakarta HMPS Vkom Universitas Mercubuana Jogjakarta HMPS Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jogjakarta kemudian HMPS Humas Universitas Kristen Satya Wacana Info Event Acara Jogja Info Jogja Event Event Jogjakarta Event Ditek Event Hunter Jogja Headline Event Zone Jogja Punya Acara Mading Event Media Event Dan Generasi Muda ID Terima kasih kepada para sponsor dan media partner yang sudah mendukung acara JPRW ini Oke Nah tadi Nadine sama Asmi udah bilang nih Kalau ternyata Ada hadiah nih Ada reward ya Iya ada reward nih Tapi ini kan kita harus mengumumkan dong Bener banget Sebelum itu ada acara yang gak bisa ditinggalkan Kalau kita ikut acara online gini Bener banget Apa ya Jadi emang ini tuh gaafdol kalau gak dilaksanain ya Betul Apalagi kalau bukan Sesi foto bersama Oke Untuk itu Aku juga gak sabar nih Lihat teman-teman menghidupkan kameranya Ya Hai teman-teman semua Mana ya teman-teman udah pada on cam belum ya Kepada teman-teman Dipersilakan untuk menghidupkan kameranya Kita berfoto bersama nih Walaupun di ruang virtual Virtual tetap ya buat dokumentasi kita ya Kita bisa narsis bersama nih Oke Mana nih teman-teman Masih kita tunggu ya untuk menyalakan kameranya Wah masih ada nih yang belum menyalakan Oke Yuk kami tunggu dulu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu Kita akan sesi foto bersama Iya ini kayaknya sesi yang tidak pernah terlewatkan ya Asmi Kalau kita mengadakan acara online seperti ini Iya kayak wajib gitu ya foto bersama tuh Iya betul Walaupun secara online ya Bener banget Sepertinya teman-teman sudah mulai menghidupkan kameranya nih Asmi Oke Oke nanti Nadine sama Asmi akan memberikan apa-apa ya teman-teman Baik untuk slide yang pertama bisa tunjukkan nih gaya teman-teman yang paling cantik yang paling ganteng Iya yang paling cakepnya dipakai gayanya kita foto bersama terlebih dahulu Oke 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 baik sudah siap ya Oke Asmi ayo kita aba-aba nih Oke Asmi dulu deh yang ngasih aba-aba Oke aku hitung ya teman-teman Oke Satu dua tiga Oke Baik Slide selanjutnya Selanjutnya nih Wow Hai teman-teman yang slide dua boleh untuk menghidupkan kameranya Oke Langsung Nadine hitung aja ya Oke Baik Satu dua tiga Oh Terima kasih untuk slide yang selanjutnya Oke Slide selanjutnya nih Asmi lagi ya yang itu ya Iya betul Oke siap Siap ya teman-teman Satu dua tiga Wow Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghidupkan kameranya Untuk berfoto bersama nih Oke Kita kan foto udah Iya betul Kemudian ada apa lagi nih selanjutnya Kita tadi udah menjanjikan nih ada giveaway Bener Giveaway ya Ada e-money Bener ini sesi yang paling seru ya Iya betul banget dong Kita harus segera spill nih Biar teman-teman di rumah pasti pada udah gak sabar nih Bener banget Apalagi Oke apalagi tadi Asmi melihat aktif banget ya Banyak yang bertanya Iya banyak yang ingin berdiskusi sih Iya berdiskusi Pasti teman-teman juga pengen sesinya lebih lama Tapi karena keterbatasan waktu ya Wah semangat Semangat banget nih teman-teman Terima kasih ya atas antusiasnya Bener banget Langsung aja gak sih kita sebutkan Betul Kita harus sebutkan nih Tiga penanya terbaik Betul Di webinar challenging kali ini Siapa tuh Asmi Siapa aja ya Penasaran gak ya teman-teman di sini Penasaran dong Kita langsung sebutin tiga-tiganya nih Biar semuanya pada tau Oke siapa ya Boleh diramein dong Kolom komentarnya ya Iya betul banget Kolom chatnya boleh diramein dong Aku nih aku pasti yang menang nih Iya bener Karena aku tadi bertanya gitu ya Oh iya betul Yang penting pede aja dulu Iya pede aja dulu ya teman-teman Wow Ayo kita bacain aja di Asmi Nadine juga udah gak sabar nih Siapa sih tiga teman kita yang keren banget ini Siap Untuk yang menjadi penanya terbaik Yang pertama itu jatuh kepada Muhammad Selamat Yahya Selamat kepada Kak Muhammad Selamat Yahya Sudah menjadi penanya terbaik nih Oke selanjutnya langsung disepit Selanjutnya penanya terbaik yang kedua Siapa ya Oke penanya terbaik yang kedua Selamat kepada Kak Febrianto Oke selamat Kak Febrianto Selamat kepada Kak Febrianto Wah ini yang terakhir nih Asmi Yang terakhir Oke akan Asmi beritahu nih teman-teman Aku atau kamu yang beritahu Asmi aja deh Oke Untuk penanya yang ketiga Penanya terbaik yang ketiga itu jatuh kepada Saudara Hairul Tamimi Wah selamat kepada Kak Hairul Tamimi Oke Menurut ini udah pada di ruangan ini belum ya Betul udah dong pastinya Tapi Nadine pengen dong ngobrol sama salah satu pemenang-penanya terbaik nih Pengen banget ngobrol-ngobrol berinteraksi nih Boleh ada siapa nih yang bakal kita ajak ngobrol Siapa ya Aku lebih penasaran yang ini deh Kepada Kepada Kak Yahya Kak Muhammad selamat Yahya Halo Kak Muhammad selamat Yahya Ini panggilannya Kak Yahya Oke baik Halo Halo Kak Yahya Wah sepertinya Kak Yahya masih connecting Oke baik Halo Selamat siang Kak Yahya Oke Oke Sepertinya ada sedikit Iya betul Selanjutnya Coba kita yang penanya terbaik kedua ya Ada Kak Febrianto nih Kak Febrianto Halo Kak Febrianto Halo Apakah suara ku terdengar Halo Kak Febrianto Apakah suara ku terdengar Nah ada Ada aman Aman kok Kak Aman Oke Kak Febrianto selamat siang Kak Febrianto selamat ya Sudah menjadi penanya terbaik Sebelumnya kita akan Sedikit berbincang-bincang ya Ngobrol-ngobrol dulu nih Sama Kak Febrianto Sebagai penanya terbaik loh Oke Kalau boleh sih Kak Febrianto Bisa dinyalakan ya Kameranya Biar diskusi kita Lebih enak gitu loh Betul Jika memungkinkan ya Asmi Ya jika memungkinkan Baik Gimana nih Kak Febrianto Kesannya mengikuti Webinar Challenging Pada siang hari ini Untuk yang pertama Saya meminta maaf Karena Kondisi sinyal Tidak memungkinkan Karena di Umarang Juga lagi mendung Jadi Lebih ke Tersendat-sendat gitu Sinalnya Oke Baik Tidak apa-apa Kak Untuk kesan-pesannya Ini Webinar sangat keren ya Untuk menambah Bawasan kita Terutama sebagai PR Apalagi dari Beberapa pemateri Yang mulai Memiliki background Yang beragam Mulai dari korporasi Sampai dengan intansi pemerintah Yang membuat kita Menjadi Memiliki pandangan Yang berbeda Dan luas Di dalam Dunia kepearan ini Oke Keren banget ya Emang Pembicara-pembicaranya juga Kak Febrianto berarti Sudah mengakui nih Kalau mendapatkan insight Terutama sebagai Seorang PR Aku jadi penasaran Salah satu insight Dari Kak Febrianto sendiri Yang paling ngena Dari pembahasan tadi Itu ada apa sih Kak Febrianto Mungkin yang paling Aku tangkap itu Adalah pembuatan Konten digital Yang sebagai kunci utama Di dunia kepearan ini Karena Adanya transformasi digital Yang Sangat tidak mungkin Kita lewatkan Itu aja sih Oke Berarti kembali yang tadi ya Konten Is to the king itu ya Iya bener banget Sebelumnya Selamat ya Kepada Kak Febrianto Dan terima kasih Sudah berbincang-bincang nih Sama Nadine Dan Asmi Pengingat juga Buat teman-teman Yang menjadi pemenang nih Yang menjadi pemenang Penanya terbaik Untuk teman-teman ini Mendapatkan E-money Dan diharapkan Untuk teman-teman Segera menghubungi Panitia Melalui nomor handphone Yang sudah ada Di kolom komentar nih Ya di kolom chat Sudah disediakan ya Segera teman-teman Yang menjadi pemenang Penanya terbaik Boleh mengkonfirmasi Terlebih dahulu Wow Keren banget ya Ini teman-teman Sudah dapat insight Dapat manfaat Juga dapat Ilmu dapat Ilmu dapat E-money loh Itu beruntung ya Teman-teman Emang gak disangka-sangka banget ya Udah bangun pagi-pagi Positivize Sudah di webinar Dapat E-money Emang berarti produktif ya Hari ini Selamat ya Sekali lagi ya Kepada pemenang Penanya terbaik Wow Keren banget nih Asmi Gak kerasa Kita udah ada Di penghujung acara Bener banget Kita udah menyaksikan ya Dari tadi pagi ya Kita udah Bahas-bahas tentang mood Kemudian Pembahasan webinar Yang insightful juga ya Challenging gitu Yang dekat dengan Keseharian kita ya Biar kita bisa Tetap survive nih Oke Terima kasih Atas perhatiannya Teman-teman Di webinar challenging ini Aku Nadine Dan aku Asmi Kami pamit Undur diri Selamat berjumpa kembali Di JPRW 2021 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Nindi mau kasih tau Caranya move on ke Bayu Pertama Kamu harus download Aplikasi Bayu dulu Terus Pilih kuota Dan topping Yang kamu mau Bisa pilih nomor Sesuai yang kamu suka Juga loh Jangan lupa Pilih cara Dapetin sim card Dan langsung Bayar deh Gampang kan guys Yuk move on ke Bayu sekarang Seiring dengan animu masyarakat yang semakin tinggi Untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Kami berkomitmen Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan sarana-prasarana Guna menunjang pembelajaran Di antaranya Dengan membangun kampus utama gedung perkuliahan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar Di kampus utama ini memiliki berbagai fasilitas di antaranya Ruang kelas Ruang dosen Ruang dekanat Ruang tata usaha Perpustakaan Poliklinik Asrama mahasiswa Masjid Islamic Center Observatorium Lahan parkir yang luas Serta fasilitas pendukung lainnya Sementara itu Program studi ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Juga mempunyai berbagai laboratorium Guna menunjang kegiatan pembelajaran Seperti Laboratorium multimedia Dilengkapi dengan 60 perangkat komputer yang terintegrasi berfungsi untuk mengolah data video, data audio, maupun grafis Laboratorium fotografi berfungsi sebagai studio pengambilan foto dan tempat pengolahan foto Laboratorium riset dan produksi berfungsi sebagai ruang diskusi, ruang presentasi, serta ruang produksi naskah berita Laboratorium public relations berfungsi sebagai ruang diskusi, presentasi, serta ruang simulasi protokoler Laboratorium studio radio berfungsi sebagai ruang mixing audio ataupun recording, serta media siaran melalui streaming Fasilitas produksi outdoor meliputi perangkat yang dapat digunakan mahasiswa untuk merekam data, baik dalam bentuk data audio maupun data video yang dapat digunakan di luar ruang Laboratorium mini theater berfungsi sebagai ruang diskusi, ruang presentasi, serta ruang screening hasil karya mahasiswa baik berupa produksi karya audio visual, fotografi, maupun desain grafis Laboratorium lobby dan negosiasi berfungsi sebagai ruang pelatihan lobby, serta pelatihan negosiasi Laboratorium self-access center berfungsi sebagai ruang penyimpanan skripsi, penyimpanan jurnal, maupun ruang pustaka Selain itu, laboratorium ini juga dilengkapi dengan ruang diskusi yang dapat digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir Laboratorium pemeranan berfungsi sebagai ruang pelatihan public speaking, serta pelatihan tata artistik ruang ambitarium Berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya kuliah umum maupun seminar, serta laboratorium audio visual yang dilengkapi dengan teknologi freecaster, guna menunjang kegiatan broadcasting, serta produksi program televisi Program studi ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, berusaha memberikan fasilitas penunjang terbaik guna mengembangkan potensi mahasiswa, sehingga tercipta para cendeknya yang memiliki moral and intelektual integrity Bayu kartu internet serba digital, kamu dewa mager, bayu bebas di antar, kamu banyak mau, bayu bebasin pilih paket Di peta titik rumahmu kabur, tetap bebas internet tanpa pakai sinyal telkomsel, bayu semuanya semaunya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.